Aksi pencurian kotak amal masjid marak terjadi di kawasan Cipageran, Kota Cimahi. Dalam sehari, ada dua kejadian pencurian kotak amal di dalam sebuah masjid. Aksi pelaku pun terekam CCTV. Dari rekaman CCTV memperlihatkan aksi pencurian sebuah kotak amal di Masjid Al Barokah di kawasan Cipageran, Kota Cimahi. Berbekal sebuah besi, sebelum melakukan aksinya pelaku masuk ke dalam masjid lewat jendela. Tak hanya di Masjid Al Barokah, pelaku juga melakukan pencurian kotak amal di Masjid Al Rahman. Peristiwa tersebut diketahui warga saat akan melaksanakan sholat. Menurut Ketua DKM Masjid Al Rahman, Dadang Mulyadi, pencurian kotak amal kerap terjadi di Masjid Al Rahman. Terhitung sudah tiga kali kotak amal masjid dicuri. Nah ini yang kejadiannya sudah tiga kali. Yang pertama adalah kami kehilangan uang, canceling, kemudian dengan buku-buku. Yang kedua, canceling juga, tapi tidak dengan buku-buku. Nah yang ketiga setelah ada CCTV, ini yang ketiga kali ini. Kini kasus pencurian kotak amal dalam penanganan Polres Cimahi dan Polsek Cimahi. Bukti rekaman CCTV dijadikan sebagai alat untuk petugas melakukan pengejaran pelaku. Tresna Pamungkas, Cimahi